assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua langsung saja ke tutorialnya di sini bagaimana cara mencari hasil download yang hilang ataupun lupa menyimpannya ya di laptop ataupun PC sebenarnya video yang pertama dulu sudah saya publish ini yang kedua untuk memperjelas ya langsung saja kita buka di ini ya di Google Chrome ya di sini jika anda telah mendownload sebuah file ataupun video coba anda klik di sini ya bagian kanan atas titik tiga ini setelah klik anda pilih yang ini ya unduhan ataupun tekan ctrl plus j nah di sini jika ada download pasti sudah ada di sini ya coba ini sudah hilang coba saya akan buka yang satunya di sini ya ini sebagai contoh klik yang ya ini ya klik unduhan disini jika banyak maka pastikan anda pilih file mana yang dulu pernah anda download ya jika lupa anda langsung di sini klik ya di folder ya masuk di penyimpanan laptop di sini ada pilih yang bagian download ya di download di drive download di sini banyak sekali penyimpanan ataupun rewayat-rewayat file-file yang telah anda download dari sini jika anda lupa namanya file-file-nya silahkan anda ingat tanggalnya tanggal berapa ya di sini klik di data mode device ya di sini ya di sini klik mode device nah di sini tanggal berapa misalnya anda ingatnya tanggal 1 kemarin maka di sini akan muncul ya file-file yang anda download pada tanggal 1 begitu juga pilih tanggal lainnya seperti ini ya tanggal 4 itu cara memilih file ya pada tanggal kapan kita mendownloadnya seperti ini nah sekarang kita untuk menghilangkan unchecklistnya kita klik di sini saja lagi ya kembalikan di sini maka akan tampil semua rewayat file-file yang anda download secara pertama kita melihat download tanggal ya ataupun hari selanjutnya kita pilih yang file-nya itu file apa yang sudah anda download di sini ada banyak sekali ya seperti file msword ya ada yang Excel ada yang gambar atau jpeg ya dan file lainnya disini anda misalnya melihat ya file seperti ini misalnya file Microsoft Word disini anda pilih ya tipenya ya tipe nah disini punya sekali jika anda memilih tipe gambar maka cek yang disini maka bentuknya akan gambar semua file-file yang sudah anda pilih seperti ini ya jika anda memilih msword tadi ini ya klik bagian ini Microsoft Word dokumen nah maka file-file nya yang sudah anda checklist seperti ini maka akan menjadi satu terset fokus file-file Microsoft Word aja ya begitu juga file-file tipe lainnya seperti ini ya itu cara dua ya yang kedua tadi melihat berdasarkan tipe dokumen ataupun tipe gambar ya seperti barusan nya yang ketiga jika anda tidak menemukan berarti file-nya itu memang belum terdownload ya ataupun anda sudah mendownload tetapi hasilnya tidak ada disini kenapa karena disini terlalu lumpuh ya ataupun file drive download ini sudah penuh syaratnya anda harus menghapus semua wire teriwet yang sudah drive ini yang sudah terisi file-file download ya langsung aja tekan CTRL ya plus A seperti ini anda hapus ya download download dipastikan sebelum anda mendownload ataupun menghapus file-file yang anda download sebelumnya yang merasa penting sebelum anda menyimpan atau memindahkan anda pindahkan dahulu ya seperti itu setelah terhapus semua di drive download anda langsung mulai lagi mendownload file yang ingin anda download ya lakukan seperti download biasa setelah berhasil disini ya unduhan maka disini ada akan rewayat pendownloadan atau download file itu akan sukses ya setelah itu klik anda bagian langsung buka disini ya biasanya berhasil di di pojok kiri bawah ini langsung anda buka kalau tidak anda langsung masuk ke folder drive download tadi ya maka akan disini tersimpan dan yang terakhir lagi ini lebih jika anda masih bingung coba anda pilih ya ukuran file-nya ataupun dokumennya yaitu klik di bagian download tadi ya pilih sini setelah itu silahkan anda klik seperti ini ya pilih ini yang paling besar extra large ya nah seperti ini maka akan tampil secara jelas ya bentuk tipenya dokumennya seperti apa ya atau yang sebelahnya ini nah ini akan jelas sekali ya Anda bisa mencobanya ya di bagian video ini untuk memperjelas tampilan file atau dokumen yang sedang anda download ya seperti itu oke saudara aku itulah cara ya bagaimana melihat ataupun mengatasi file download yang lupa ataupun tidak ketemu di penyimpanan laptop atau PC komputer anda oke jika ini bermanfaat ataupun berguna silahkan subscribe comment share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh